Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel bos muda kali ini bos muda akan berbagi video tentang aktivitas bos muda yang terbaru ya di sini saya baru saja menanam kacang tanah dapat dilihat di video teman-teman ini adalah lahan bekas terong yang pernah saya posting ataupun saya upload di channel saya sebelumnya ini saya penanaman kacang kacang tanah ini tanpa menggunakan pupuk dasar dan tanpa menggunakan pupuk kimia karena eh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan dari kebiasaan eh petani-petani di desa saya tidak pernah menggunakan pupuk kimia untuk penanaman ataupun pengumpukan tanaman kacang tanah dan hasilnya ya bisa dibilang maksimal dan memuaskan para petani sehingga saya pun selalu tidak pernah memakai pupuk kimia dalam penanaman kacang tanah perlu teman-teman ketahui juga lahan ini tidak saya olah atau tanpa melewati pengolahan tanah jadi eh bekas terong terong yumi kemarin itu langsung saya ratakan untuk lahan kacang tanah ini jadi begini teman-teman ini kan disini ada satu paretan ya ataupun satu soloran Hai dan disini juga ada satu paretan ataupun satu soloran untuk Drainase jadi satu gulutan besar ini dulunya sebelum saya jadi besar jadikan besar seperti ini ini adalah empat gulutan terong yumi jadi hanya saya ratakan saja saya timbun soloran ataupun paretan paretan terong itu jadi lebih apa yang menghemat biaya ataupun menghemat waktu ini sama luasnya satu lajur ataupun kalau di teman-teman di teman-teman mungkin dua rantai lah ya satu rantai nya 50 meter ini 50 meter kali 20 satu kotaknya ini ini kurang lebih sudah berumur setengah bulan dan menurut saya untuk budidaya kacang tanah ini tidak serumit buridaya-beridaya tanaman hanya saja kita harus rajin menghilangkan ataupun menghilangkan gulmun ataupun sanitasi lah didangir kalau bahasa Jawanya kalau di tempat saya dangir supaya eh tanahnya itu gembur dan akar dari tanaman kacang tanah ini dapat keluasa dalam mencari unsur hara sehingga pembentukan polong ini bisa maksimal saya menggunakan jarak tanam 25 kali 25 ya temen-temen kenapa saya membuat paret ini biasanya kan jarang ya kita membuat paret pada tanaman kacang tanah ini yang yang pertama yaitu karena faktor lingkungannya kacang tanah saya ini dikelilingi oleh tanaman padi jadi trainasinya harus baik ya karena ditanaman padi itu kan banyak air dan pasti air itu tuh merempes gitu loh apa ya ya merempes lah bahasa Jawanya merempes jadi kita buatkan paret ini supaya air yang rembes itu dapat dikeluarkan dengan baik dainasinya harus baik kalau enggak baik nanti ketika kacang kacang tanah ini mulai memproduksi polong itu dapat mengakibatkan polong itu busuk karena terlalu banyak terkenang oleh air Oh iya teman-teman untuk kudidaya tanaman kacang tanah ini biasanya yang menjadi penyakit penyakit utama atau penyakit umum yang menyerang tanaman ini adalah bercak daun ataupun sersospora sersospora ini atau bercak daun ini dapat menyerang tanaman diakibatkan karena faktor kelembaban jadi jika teman-teman menggunakan jarak tanam yang terlalu rapat ini kelembabannya akan tinggi jadi tercospora ini dapat muncul lebih cepat daripada tanaman yang menggunakan jarak tanam yang standar ataupun yang telah ditentukan oleh jenis-jenis tanaman itu sendiri nah saya ini menggunakan 25x25 biasanya dengan jarak tanam yang agak renggang ini jarak sersospora akan menyerang pada umur kurang lebih ya 70 hari lah setelah tanam tapi jika anda menggunakan jarak tanam yang terlalu rapat kemungkinan jarak sersospora ini akan menyerang lebih cepat yaitu kurang lebih 40-45 dari setelah tanam jarak sersospora ini disebabkan oleh jendawan nah jendawan itu adalah jamur lah kalau petani ini nggak mungkin eh kok nggak mungkin jarang yang mengetahui apa itu jendawan jadi enaknya ngomong jendawan itu adalah jamur jamur yang menyerang pada tanaman kacang tanah sersospora ini eh bentuknya coklat nah kekuning-kuningan gitu teman-teman biasanya dia eh mayoritas kelihatan jendawan itu waktu kacang tanah sudah fase-fase mau panen gitulah fase-fase sudah mulai polong sudah mengisi biasanya tanaman kacang tanah ini sering terkena ataupun terserang penyakit jarak sersospora nah untuk pengendaliannya yang pertama tadi sanitasi karena jika gulma yang terdapat di sekitar kacang tanah ini banyak itu menyebabkan kelembabannya tinggi tadi kan saya sudah mengatakan bahwasannya sersospora ini dapat menyerang tanaman jika kelembabannya terlalu tinggi jadi kita harus rajin sanitasi kemudian pengendalian eh dengan menggunakan fungisida jamur itu kan fungi kita menggunakan fungisida jadi teman-teman bisa eh memakai fungisida apapun terserah teman-teman karena di toko pertanian itu banyak menyediakan fungisida saran saya belilah fungisida yang mempunyai bahan aktif tembaga jadi tembaga ini dapat membasmi ataupun menekanlah perkembangan dari cendawan ataupun camur yang menyerang tanaman kacang tanah menurut saya budidaya kacang tanah ini selain simpel dan harganya juga lumayan tinggi teman-teman biasanya satu kilo ini 4000 sampai ya 4500 lah yang pertama yaitulah kita harus rajin sanitasi kemudian ketika eh kacang tanah ini sudah mulai memasuki fase generatif ataupun fase dia memproduksi polong kita harus dangir ataupun mengemburkan tanah di sekitaran kacang tanah itu karena dia tadi supaya akarnya itu ataupun polongnya dapat menyerap unsur hara dengan maksimal kasarnya ngomongin kalau kita gemburkan tanah itu jadi akar itu semakin mudah untuk menjalan ke daerah-daerah ataupun ke wilayah-wilayah yang mungkin agak jauh jadi produksi kacang tanah kacang tanahnya nanti bisa maksimal bisa banyak gitu ya teman-teman oh iya teman-teman perlu diketahui kalau kacang tanah ini termasuk kedalam tanaman kolong-kolongan atau biasanya disebut dengan tanaman leguminose nah kacang-kacangan ini ataupun kacang tanah ini sudah menjadi kacang-kacangan terpenting di Indonesia kalau nggak salah itu nomor dua ya kemarin saya cek di internet yang pertama itu adalah kacang kedelai dan yang kedua adalah kacang tanah kacang tanah ini mengandung banyak protein sampai-sampai dia mengalahkan gentang ya kandungan protein ya itulah teman-teman Oh iya ada lagi penyakit yang menyerang kacang tanah ini ada penyakit layu bakteri sebentar saya akan mencarikan tanaman yang terserang layu bakteri dia teman-teman tanaman yang terserang layu bakteri seperti terbakar ya teman-teman dapat dilihat di video ini nanti kita cabut saja supaya tidak menular ke tanaman lain karena menurut saya bakteri kepada semua jenis tanaman ini susah dikendalikan ya walaupun banyak produk-produk yang menawarkan dapat mengendalikan ataupun dapat menekan kalau menekan sih menurut saya masih masih saya akuilah tapi kalau untuk membasmi 100% itu sepertinya belum ada yang membuktikannya jadi di lapangan itu tidak semudah apa yang dikatakan di teori kita cabut saja ini tanamannya yang sudah terkena layu bakteri ini supaya tidak menular ke tanaman kacang tanah teman-teman untuk penyakit lain yang menyerang tanaman kacang tanah ini antara lain yaitu belang daun di sini saya tidak menemukan belang daun Alhamdulillah dan jangan sampai lah tanaman saya terkena belang daun ini nanti teman-teman jika ingin tahu apa sih itu belang daun pada tanaman kacang dapat dilihat di bahwa google karena di tanaman saya belum menemukan sampel ataupun tanaman yang terserang dari penyakit itu ya kemudian ke penyakit sapu nah penyakit sapu ini biasanya menyerang ketika tanaman kacang tanah ini sudah mulai terjadi kalau ini kan masih vegetatif jadi belum ada tanaman saya yang terserang harapannya sih jangan sampai ada yang terserang ya untuk penyakit ya penyakit sapu ini salah satunya yaitu jangan ditupang sarikan dengan kacang panjang karena sabu ini ada faktornya dan salah satu faktor ini menyerang tanaman dengan kacang panjang juga jadi jangan panjang dengan kacang tanah ini secara berbarengan atau bersama jangan ditupang sari kemudian pengendalian selanjutnya yaitu dengan cara rotasi tanaman dengan rotasi tanaman kita dapat mematikan ataupun memutuskan siklus hidup dari hama ataupun faktor yang membawa penyakit itu penyakit penyakit yang menyerang tanaman di daya ya cukup sekian ya teman-teman video aktivitas saya pada pagi hari ini ataupun aktivitas terbaru dari bos muda pesan dari saya sebagai pemuda ataupun ya pemuda-pemuda yang mencintai pertanian jangan malu untuk bercocok tanam ataupun pertanian karena Indonesia ini membutuhkan petani-petani muda yang bisa membuat inovasi baru dalam dunia pertanian ya jangan malu karena menurut saya ketika pertanian ini dilakukan dengan cinta insya Allah apa-apa yang kita lakukan ini menjadi menyenangkan sehingga tidak ada rasa untuk membebani hati ya karena kunci sukses pertama yaitu kelas untuk setiap budidaya tanaman ya seperti itu dulu teman-teman semoga video ini bisa menjadi tontonan yang bisa bermanfaat saya akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati